Halo guys, selamat datang di channel Yulian Agung Kali ini saya akan membagikan tutorial Cara menyambungkan action game Akasu V50 Pro Ke handphone android Oke, yang pertama kita harus memiliki aplikasi Akasu V50 Pro Bila Anda belum memiliki aplikasi ini, Anda bisa mencarinya di Playstore Tinggal kita cari Akasu Nah, nanti kita pilih yang Akasu V50 Pro Bila Anda belum menginstal, silahkan install Akasu V50 Pro Kalau sudah, kita lanjut ke cara menyambungkannya Oke, pertama nyalakan action game Oke, setelah nyala Kita keser ke bawah Di action game ini, kita keser ke bawah Kemudian kita klik pada wifi ini Kita pilih pada wifi Nah, defaultnya seperti ini untuk wifi nya Nanti kita harus memasukkan password 123456789 Oke, kita buka aplikasi Akasu V50 Pro Oke, kita buka aplikasi Akasu V50 Pro Oke, kita buka aplikasi Akasu V50 Pro Biasa ya, yang tipe V50 Pro Kita pilih Nah, ada tampilan seperti ini Kita ikutin aja Instruksinya Ini checklist Kemudian kita klik next step Oke, ini passwordnya nanti Kita masukkan saat Connect ke Kamera Oke, kita pilih Nah, kita pilih Kita pilih Password Refin nya Ini Akasu Oke Kita masukkan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan Sambungkan Kita ulangi lagi Kita menjukan dulu wifi nya Ini kalau kita terlalu lama nanti Oke Ini sudah terhubung Jadi nanti statusnya di Di action cam kayak gini Ada Nama Defect nya ya Handphone nya Ini menggunakan koneksi YV Oke, kita back Nah Jadi ini sudah Connect ya Ini sudah connect Kita goyang-goyangkan Oh iya Saat Terhubung dengan kamera Koneksi internet tidak ada Oke, ini sudah connect Kita Ini untuk melakukan Rekam video ya Kayak misalnya kita rekam video ini Ini ada semut Gak nampak ya Oke Coba kita rekam video Dua detik, tiga detik Oke, kita rekam Oke, kita stop Ini juga bisa untuk mengatur Ini status baterai ya Tiga persen Ini status memorinya Tiga lagi Kita tengok aja Oh ini berpindah ke Mode foto Tiga 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 Kemudian untuk Mendownload Video yang ada di Di Nah ini video yang kita Seperti ya Kita rekam sebentar Coba kita download Oh ini bisa di play Seperti ini hasil singkatnya Ini selama 11 detik Ini Oke Kita download Ini di Ini di Bojo Atas Kita Klik download Nah Ini kecepatannya 3,74 MHz ya Oke Sudah siap Downloadnya Oke kita tengok hasilnya Oke untuk hasilnya bisa kita lihat di perkas kemudian di folder Akasso Oke untuk penyimpanan tersimpan di perkas kemudian di penyimpanan internal kemudian ada folder Akasso ini kebetulan softwarenya crash karena tidak Android saya ini harus selama jadi saya biasanya menggunakan HP ini Tochopon F1 untuk yang merekam ini untuk melakukan download video dari actioncam Akasso ini jadi untuk yang Android yang tidak lama ini sering crash softwarenya kemudian kalau gambar tadi saya berhasil download nanti masuk ke menu gallery kemudian tadi gallery ya kita cari file Akasso jadi ini ini hasil foto ya dari kamera Akasso jadi hasilnya seperti ini kurang lebihnya jadi kebetulan video saya ini saya gunakan untuk merekam yang pochopon ini saya gunakan untuk merekam jadi untuk transfer file tidak berhasil menggunakan Android versi lama jadi ini kadang juga jadi masih ada book softwarenya dan di apa kameranya ini juga ada booknya juga jadi kadang crash jadi nanti tidak bisa dimatikan actioncam nya jadi harus kita matikan paksa dengan cara dengan cara dengan cara dengan cara kalau tidak bisa dimatikan pakai tombol power ini bisa kita cabut jadi saya pernah saat transfer file tiba-tiba ada crash di software sini di software handphone ini dan actioncam nya ini dimatikan di tekan kemudian tombol merah ini tidak mau mati jadi terpaksa harus kita coba baterai kemudian kita koleksikan ulang oke mungkin next time akan saya buat cara download nya menggunakan handphone yang memiliki versi Android yang lebih tinggi oke terima kasih salam waras Terima kasih.